Halo semuanya kembali lagi dengan saya JG dan di video kali ini aku bakal nge-soke addon Gojo Sotoru ya guys ya yang dimana addon ini menambahkan skill dari Gojo Sotoru pada anime JJK ya guys ya siapa disini yang wibu sejati yang suka nonton Jujutsu Kaisen guys pasti kalian suka dengan dengan addon yang satu ini ya guys ya apalagi yang pencintanya si Gojo Sotoru gitu kan yang katanya Kiko hehehe ya kayak begitulah ya jadi kita bakal lihat seperti apa addonnya ya guys ya Nah disini kalau kalian buka inventory terus kalau masuk ke bagian equipment nanti bakal ada seperti ini ada empat ya tapi sebenarnya akan ambil satu-satu sih yang ini satu terus yang ini hollow purple ya satu dan ya cuma dua item ini kan ini cuma only Gojo Sotoru nya doang bukan yang lainnya ya jadi skill-skillnya cuma ada ini aja tapi ini udah mantep banget mungkin untuk temen-temennya yang yang lain dari JJK mungkin masih nyusul ya guys ya ini baru Gojo Sotoru nya doang Nah kita bakal langsung lihat skill-skillnya yang pertama ada infinite void jadi kalau kalian klik kanan Ryo Iki Tengkai Oke jadi ini ada soundnya ya karena bisa dengarkan soundnya murio ada background yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain ya dimensinya sih Gojo Sotoru aku guys jadi kurang skin aku aja yang diganti ya menjadi skin Gojo ya makanan makin gitu ya bisa makin mantep juga ini jadinya guys Oke ini ada cooldown ya guys kita bakal lihat dulu Z Oke kalau habis efeknya nanti kewapa nama tuh domain atau voidnya itu bakal hilang Nah jadi itu yang pertama guys kalian bisa menggunakan infinite voidnya berikutnya holoparple kita bakal lihat ini adalah skill ikoniknya dari si Gojo Sotoru guys kita bakal langsung praktekkan di sini klik kanan atau tab aja di HP Oke yang pasti ada sound juga sama khusus nambo siu ganja keren banget Oke dari depan guys wujib kita sudah kayak ngakuin cakra bola biru warna merah digabung kita tuh penghujudnya itu jadi depan ya terbatasnya tuh udah kepikir-kepikir nah ini juga sebelah kekuu tembakan rasingan guys Wih bentar ini langsung gimana nih bolanya guys lu mana bolanya guys hilang guys Oke mungkin bolanya enggak kena tanah ya guys ya Jadi kalau kena tanah tanahnya langsung bolong guys kita ulang lagi sekali kita bakal coba tampilan dari depan klik kanan Oke kita bakal lihat sebuah tanggung sejukkan Gojo Sotoru sedang menggunakan skill ultimate nya guys ini guys dia lagi ngumpulin yang cekal dari bola diri sama merahnya mencoba bisa menjadi satu ini agak kutus luar kecil-kecil ya tadi berhasil kecil-kecil partenya Oh ini dia bunyanya gue gue berhasil enggak guys with ituan tadi aku bilang bolongnya pasti guys kalau kena tanah ya guys ya tapi enggak sepenuhnya langsung ke bedrock ya kayak bisa jadi ada batasnya Widi ini sangat over power guys gimana kalau skill dari si Gojo Sotoru melawan Warden Yes aku bakalan bikin yang lama tuh tempat agar si Warden enggak bisa kemana-mana guys biar nanti sekali ulti itu langsung kena ya guys ya Nah mungkin aku bakal bikinnya segini aja guys harusnya Warden enggak bisa kemana-mana ya ya Oke kita langsung respon Warden dua kali ya wih dua warden Yes melawan dari Gojo Sotoru kita lihat Yes siapa yang menang guys Klik kanan dan kita tampilin kayak begini guys Oke sekusin langsung ini aja kelas ini guys ini guys ini guys Oke cap wouh adaau aku enggak nyangka luego guys gokil bedrock pun hilang guys Youira bedrock nggak bakal mempan tapi malah guys wardennya di spear guys wardennya langsung hilang ya guys Oh sampai nembus bedrock guys Wow gokil 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 ini ultimate terop ya guys ya yaitu si gujo sotoru apa jadinya kalau nanti Yuji Itadori ditambahin guys semakin op ya guys ya kita dibawa ke domainnya guys ini warden ya dua warden tadi nggak bisa berkutik guys saking over powernya gimana kalau kita coba tes ke dn cuy ini pasti seru banget ya Oke kita bakalan terakhir kali ya guys ya kita bakal tes kepada Ender Dragon yang pertama kita harus bikin portalnya dulu sih terus kita langsung aktif kan seperti ini aja dan nanti bakalan membuka portal langsung aja kita masuk ke dalam dn kita bakal menantang Ender Dragon dengan skill ultimate nya si gujo sotoru ini jages Apakah langsung one hit hilang gitu kan umpun buahnya guys let's go ya oke 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 ini kalau nggak kena sih kita harus mengulang aja sih cara ngerahnya tinggal arahnya kayak gitu oke kita bakal arahkan terus ini kita teker terus tesi gitu ya justru baru-baru kena dong nice Ender Dragon langsung hilang cuy terlalu OP nih guys tuh Ender Dragon langsung jadi debu ini tadi padahal portal dn-nya yang ini tuh hancur loh guys tapi gara-gara Ender Dragonnya ya dia itu bisa membangkitkan lagi guys with ini bolong gas tuh sampai sini ya guys ya witi OP guys apalagi guys yang kita bisa lawan dengan skill gojo sotoru ini guys coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya dan bagi kalian mencoba dari addon gojo sotoru ini silahkan cek di deskripsi ini untuk MCPE atau Minecraft Bedrock versi 1.20 ke atas ini bisa kalian coba ya guys ya dan ini mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian nonton jangan lupa kalian klik like comment subscribe dan share video ini dan sampai lagi di video berikutnya bye 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 bye